Jembatan Ancol Kiki Fatmala dan Diyah Permatasari adalah dua aktris yang menjadi sosok si manis. Gara-gara peran itu, keduanya lekat dengan sosok ikon horor hingga kini. Dan jangan lupa pula peran Ozi Syahputra dan Adejwita. Mereka meramu unsur misteri dengan bumbu lucu. Mamak, mamak. Orang sewo sendiri. Om Deddy, jangan ketawa gitu. Oke. Om Deddy di sana, aku di sini. Oke, kita jaga jarak. Jangan. Oke, oke. Kita hari ini mau membahas tentang si manis jembatan Ancol. Iya, iya, iya. Kalau... Apa sih? Aku parno nih. Bener lah. Enggak, Om Deddy mau cerita-cerita aja. Aku jaga sekitar. Kamu bukannya juga, kamu tuh kalau jadi bintang film horor, kamu pantasnya judulnya Setan Kerawang Mati di Bekasi. Jauh amat, Pak. Dari Kerawang ke Bekasi. Matinya di Bekasi, dibuangin di Kerawang. Kan udah paling bagus. Tadi katanya mau buka aja seram. Tadi katanya mau buka seram aja, lho. Iya, tadi aku pengen buka seram. Dia bilang mau buka seram hari ini, coba. Tapi begitu abis lihat Viti. Eh, coba-coba. Hitam putih. Nuh, kasih musik seram. Nuh, biar gue gak nge-frame. Oke. Selamat datang di hitam putih. Hii. Ah, om takut ah. Takut ah. Takut ah. Kan lu sendiri baru saat begitu. Kenapa lu takut? Coba, 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 coba. Ini belum pernah sumber hidup belum pernah. Coba, coba. Jauh-jauh ya. Selamat malam. Mama, eh. Selamat datang di hitam putih. Mana serem ya. Nggak, cerita-cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Misalnya, malam hari ini. Malam hari ini. Kita akan... Lampunya turun. Bahkan maunya serem katanya. Lampunya tinggi aja. Gede aja gitu maksudnya. Om, daddy aja deh. Malam hari ini. Kita akan membahas. Apa, om? Aduh. Tahu gini tadi gue bilang gue meriam aja sih. Nggak usah syuting nih begini nih, Kak. Nggak bisa? Nggak bisa, om. Nggak bisa takut. Malam hari ini kita akan membahas tentang... Kamu ngapain sih? Aku jaga jarak. Kita akan membahas tentang fenomena si manis jembatan ancol. Entah kenapa dia masih manis ya. Iya, iya. Kalau sekarang yang di jembatan ancol biasanya sudah tidak manis. Tapi bencol. Oke. Tapi itu adalah sinetron horror pertama. Mungkin sinetron horror ya. Yang tahun 90-an. Nggak ada Gina. Oke, oke, oke. Tahun 90-an ini ada sinetron horror. Dan ini ada urban legend. Jadi ceritanya ada kasus pemerkosaan ya. Kasus pemerkosaan dan si mayat wanita ini dibuang di jembatan ancol. Kalau urban legend itu nyata nggak sih sebenarnya? Kalau urban legend itu, itu legenda yang urban. Iya, iya. Nyata berarti, kisah nyata? Nggak, itu hanya legenda tapi urban. Oh. Anda nggak ngerti kan? Nggak. Saya juga nggak ngerti, makanya saya ngomongnya begitu. Jadi ceritanya seorang wanita ini diperkosa lalu dibuang di jembatan ancol. Mama, mama. Oh, ada apa sih? Kok ada kaki dari sana? Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, sumpah. Saya mabuk, nih. Bener. Oh, jadi aku nangis nih. Nggak, 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 nggak. Aku diri aja. Aku diri aja. Oh, jadi dia aja, Induduk. Kita mau nangis bintang tamu. Masa sih? Iya, serius. Udah, jadi kita nangis bintangnya kondisinya. Iya, kita berdua. Induduknya berdua. Asafiruang. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah, disini aja. Baik. Kita lihat. Saya disini ya. Iya, iya. Oh, jadi disana. Kita lihat. Gino. Ya ampun. Kalau cakep begini, kita berani. Iya, 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 iya. Bener, dong. Induduk, ayo, ayo, bawa, ayo. Ayo, bawa, kalau berani, ayo. Ayo, 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 jemput, jemput. Jemput, dong. Jemput, dong. Mbak Diyah, Mbak Diyah tadi gak gitu, loh. Ayo, dong. Ayo, si. Astagfirullahaladzim. Kina. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kina. Mama. Mbak Diyah, Mbak Diyah, Mbak Diyah. Mbak Diyah, Mbak Diyah. Astagfirullahaladzim, gino takut beneran. Mbak Diyah, Mbak Diyah. 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 Ya Allah. Eh, kamu tuh gimana? Kalau ada setan cakepnya gini, saya aja milih dia. Mas, ini daripada aku. Iya. Ya, aku. Kenapa kamu harus takut? Ya, gak apa-apa lah, untung lalaku juga ya. Apa kabar? Ya Allah. Aku nonton waktu zaman, sie manis aja. Ngeliat di TV, aku takut loh. Silahkan, silahkan duduk, silahkan duduk. Silahkan duduk. Apa takut? Panah ada bintang tamu duduk jauh-jauh deket. Ah, sayang. Nah, cerita dong. Kalau ini gak saya mau ceritanya bukan dari dianya tapi dari ginanya Ginanya beneran takut Dan bodohnya dia Kok bodohnya aku sih Kalau orang takut gimana ini udah keringetan lah Kamu jangan bilang saya dulu nonton dia takut gak dong Kamu ceritain tadi kamu cerita sama saya di ruang ganti Enggak kan jadi gini Waktu tahun 90an itu kan hits banget si manis jembatan Ancol ya kan Tunggu kan gimana mau cerita kalau lagunya jadi begini Balonku ada 5 Oke Nah terus udah gitu Pokoknya berdekatan sama perumahan aku Jadi kalau pulang sekolah tuh selalu ngelewatin ada kayak plaza baru lah gitu Jadi kalau pulang sekolah aku suka makan kesana sama mama Terus tiba-tiba suatu kali nonton Nonton tayangan si manis jembatan Ancol Hah ada disitu Jadi semenjak itu aku gak mau dateng kesitu lagi Aku pikirnya ada si manis disitu Karena itu lokasi syuting Iya sih sebenernya Cuman aku mikirnya bahwa wah nih gedung angker nih Umur berapa itu? Kayaknya sih SMP ya SMP? Iya Masih takut? Dari SMP udah takut gitu Oh udah sekarang masih takut Oh udah ada bintang tamunya kita tanya-tanya dong bintang tamunya Jadu tangan dulu dong buat dia Tapi yang mau ditanya begini Ini kan sebenernya memainkan sebuah karakter setan ya Hantu gitu ya Ini awalnya anda kenapa mau? Hantu loh coba Kenapa saya mau? Pada saat itu memang belum ada sinetron yang bertemakan horor Belum ada sinetron yang bertemakan horor? Belum ada sama sekali pada saat itu Itu tahun kejadian itu tahun 1991-92 ya 1991-92 Dan saya ingat banget saya waktu disodori naskahnya Saya sempat yang mikir berapa kali sih Untuk memutuskan bahwa saya mau gitu Tapi setelah saya lihat ceritanya memang bagus Dan itu legenda rakyat ya Jadi saya akhirnya mau menerima tawaran itu Justru kalau legenda rakyat kan serem ya mbak harusnya? Iya tapi kan ceritanya tuh bagus sekali gitu Mbak Dian yang aku tanya Tapi lihatnya kemas jadi aja Oke Kamu kamu tanya terangku Madernya kesana ya Kamu tanya dulu Tanya-tanya Boleh ya Tapi sebenarnya Kisah urban legendnya Mariam si manis jembatan ancol itu Mbak Dian tau? Tau? Tau banget Ceritanya tau Ini lebih serem loh Setan tuh bisa di belakang loh Mbak Dian lihat aja deh gak apa-apa Mama Oke Boleh gak ceritain gimana sih Kisah si Mariam itu sebenarnya? Dari dulu memang sebenarnya Sebelum saya main Itu sudah ada filmnya Yang main Dany Marlina Waktu itu Mbak Marlina Tapi waktu filmnya layar lebar ya Terus kemudian tuh filmnya juga Sukses besar Pada saat itu masih kecil Nah terus kemudian saya main lagi Tadi pertanyaan apa ya? Ceritanya Ceritanya si Mariam itu Oh iya ya Ceritanya tuh Saya diperkosa Jadi saya itu wanita desa Ya saya diperkosa sama supir truk Terus kemudian Diperkosa oleh supir truk? Ya kemudian saya mahat Saya dibuang di jembatan Diperkosa sampai mati? Sampai mati Habis diperkosa dibunuh Oh habis diperkosa dibunuh Terus dibuang Iya di jembatan Siapa itu supir truk? Yang jadi Ini yang salah dari legenda masyarakat Kenapa sih? Nama wanita yang diperkosa jelas Mariam Kenapa pelakunya gak ada namanya? Ya karena legendanya Yang jadi gentayangan disitu Ceritanya kan Yang membuat dia gentayangan? Yang membuat dia gentayangan Udah gak tau kemana Si supir truk itu kan? Iya sih Penting dong dia Iya juga sih Kalau ada sinetron pembalasan supir truk Nanti gimana? Oh iya pembak Iya juga bener juga ya Iya ya Jadi kemana mbak supir truknya? Tapi itu cerita beneran gak? Tau gak itu cerita sebenarnya Atau cerita bohong? Saya gak tau ya Itu bener atau enggak Yang jelas sih memang itu Cerita legendanya rakyat Cerita legendanya rakyat Jadi legenda yang memang udah Ada yang bilang sih Ada yang bilang itu bener Karena itu supir truknya Keluarganya sih masih ada Katanya tinggalnya di daerah mampang Katanya ada fotonya juga Ada apa aja juga Ya oke Tapi pak Sinetron si manis jembatan ancol ini lucu Karena pemainnya pada saat itu ada dua Iya bener Dan dua-duanya tayang di TV yang berbeda Iya betul Dengan waktu yang bersama Di waktu bersamaan Dua sinetron si manis jembatan ancol Tayang di waktu yang berbeda Di TV yang berbeda Ya namanya juga setan Namanya juga pak Setan kan Jadi kita akan undang ini Kiki Fatmalah Pemeran si manis jembatan ancol Yang kedua Di tempat yang berbeda Hai Kenapa pak ini gak takut Karena masuknya tadi gak pake kaki dulu Tadi gak ada disitu tiba-tiba ada kaki dulu Aku takut Parno Oke Silahkan Silahkan Nah Ini Ini lucu nih Kalau adik-adik mungkin Ada yang gak tau Jadi pada saat itu Sinetronnya si manis jembatan ancol Diparani oleh dia Setelah itu dia Dia sempat sakit atau sempat apa Off Sempat off ya Off Kiki masuk Iya Setelah itu jadi dua Enggak sih Dia dulu Setelah selesai Baru Sinetron si manis Aku yang memerankan si manis Setelah Dia stop ya Bukannya sempat di dua TV Jadi gini loh Ceritanya itu panjang soalnya Ceritanya leban Mau dikasih tau secara detail Tapi bener gak sempat di dua TV berbeda Dan produsernya juga beda Produsernya beda Tapi sutradaranya sama Jadi yang menggarap si manis jembatan ancol Waktu itu Sutradaranya Atto Soeharto Yang pertama Yang kedua juga Aku juga dengan Pak Atto Soeharto Tapi Produsernya yang berbeda Produsernya yang beda Dan sempat waktu itu jadi masalah ya di Seperti itu Yang bermasalah ada si Oji Saputra Nanti tanyakan kepada si Oji Saputra Bukan Oji Saputra ada di dua-duanya Ada di dua-duanya Oh botak gak tau diri Bapak Kalau gue ngatain Kalau gue ngatain Botak gue ngaca dulu Eh ini yang salah Ini yang salah Coba kan saya udah dulu bilang Coba kalau Oji dikatain di jalanan Botak marah gak dia Ya enggak sih Marah lah Tapi kalau saya ngatainnya Gak mungkin marah kan Oh ya karena sesama botak Ya udah Nah terus akhirnya Tapi sempat menggantikan Iya Sebenernya gak menggantikan ya Ki Jadi gimana ya Jadi memang Kita dengerin setan Jadi sebenernya gak Sebenernya memang Ki Ki Memang harus main gitu Jadi pada saat itu Produser dan Pada saat saya yang pertama kali main Itu versinya udah banyak banget soalnya Saya main di pertama kali yang sinetron tadi bersama Oji Sapute tahun 1991-92 Produsernya sama Produsernya dan Sutradaranya Itu Itu mereka ya Terus mereka tuh ada kayak masalah Jadi mereka berpisah antara sutradara dan produser Oh pecah kongsi Nah sutradaranya atau Soeharto pindah ke Soraya Film Nah yang ini pindah ke stasiun satunya Stasiun in hall satunya Jadi mereka pisah tapi mereka merasa memiliki cerita tersebut Berdua itu Jadi dua-duanya bikin Jodain bikin gitu Nah si Oji ikut tetapi Ya kita gak bisa lah Saya gak bisa kesana kemari dong gitu Akhirnya Ki Ki yang di stasiun TV saat ini lagi Saya tetap yang seperti yang pertama kali Stasiun muncul Ini masalah perhantuan aja complicated ya om ya Tapi kalau itu Sorry Sorry Pada saat itu sutradara atau Soeharto Memang sering Menggarap film-film yang bertema horor Sebelum Pak Ato menggarap film Si Manis Jembatan Ancol Sinetron maksud saya Aku udah sering Apa Memainkan film-film yang bertema horor Yang disutradar Yang disutradarai oleh Pak Ato Soeharto Jadi waktu dia lagi gak bisa Shooting ke Lagi ke luar negeri Kalau gak salah ke Amerika Lagi ke Amerika Terus aku lagi shooting dengan Pak Ato Waktu itu Terus Pak Ato nanya Kiki gimana Aku lagi mau buat shooting Buat sinetron lagi Si Manis Jembatan Ancol Kamu ada waktu gak Waktunya untuk Memberankan toko si Manis Aku bilang loh Dia kemana gitu Terus dia nya lagi ke Amerika Kalau gak salah Terus akhirnya aku Oke-oke aja Kenapa enggak Dan Pak Ato udah percaya Sama aku Untuk memberankan toko-toko Yang bertema hantu Akhirnya kamu pada saat itu Aku datang pas persiapan mereka Gak lama kemudian Saya datang dari Amerika Akhirnya saya shooting Sama yang satunya Gitu loh Tau Om Deddy ngerti Ngerti Benar Intinya Kalau gue ke Amerika Lu jangan mau disampirinan Produser hitam putih Kalau lu sampai disampirinan Gue bikin TV lain nih Loh Ya aku jadi kayak OZ nya Berarti aku main di dua-duanya Oh iya iya Benar Ya untuk OZ nya main di dua-duanya Tapi ada para pemain pendukung Nah ini sebenarnya Si Manis Jibatan Nacho ini Agak aneh Karena film horror Tapi ada lucunya kan Iya lebih banyak ke komedinya Lebih banyak ke komedinya Karena disitu ada Ada pemain-pemain pendukung Yang memang Sainsnya adalah komedi Kita akan mengundang mereka Dan ini Wah pokoknya Kalau kalian lihat Kalian pasti ingat Siapa mereka ini ya Slay satu ini Jangan mana-mana Tetap di hitam putih Mana ada Bintang tamu duduk jauh-jauh deket Nah cerita dong Kalau ini gak saya Mohon ceritanya Bukan dari dianya Tapi dari Jinanya Jinanya beneran takut Dan bodohnya dia Komodohnya aku sih Kalau orang takut Gimana ini Kamu jangan bilang Saya dulu nonton Dia takut gak dong Kamu ceritanya Tadi kamu cerita sama saya Di ruang ganti Enggak kan Jadi gini Waktu tahun 90an itu kan Hits banget Si Manis Jembatan Ancol Ya kan Tuh kan Gimana mau cerita Kalau lagunya Jadi begini Balonku ada 5 Oke Nah terus udah gitu Pokoknya berdekatan sama Perumahan aku Jadi kalau pulang sekolah Selalu ngelewatin Ada kayak Plaza baru lah gitu Jadi kalau pulang sekolah Aku suka makan kesana Sama mama Terus tiba-tiba Satu kali nonton Nonton tayangan Si Manis Jembatan Ancol Ada disitu Jadi semenjak itu Aku gak mau dateng Kesitu lagi Aku pikirnya ada Si Manis disitu Karena itu lokasi syuting Iya sih sebenarnya Cuman aku mikirnya bahwa Wah nih gedung angker nih Umur berapa itu Kayaknya sih SMP ya SMP Masih takut Dari SMP Udah takut gitu Sampai sekarang Masih takut Iya Kok ada Ada binang tamunya Kita tanya-tanya dong Binang tamunya Tunggu tangan dulu dong Buat dia Tapi yang mau ditanya begini Ini kan Jadi saya itu Wanita Wanita desa Ya saya diperkosa Sama supir truk Terus kemudian Dibuang di jembatan Diperkosa sampai mati Sampai mati Habis diperkosa dibunuh Habis diperkosa dibunuh Terus dibuang Iya Di jembatan Ancoli Siapa itu supir truk Ini 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 yang salah Dari legenda masyarakat Kenapa sih Nama wanita yang diperkosa Jelas Mariam Kenapa berlakunya Nggak ada namanya Ya karena legendanya Yang jadi gentayangan Disitu ceritanya kan Yang membuat dia gentayangan Yang membuat dia gentayangan Udah nggak tahu kemana Si supir truk itu kan Iya sih Penting dong dia Iya juga sih Kalau ada sinetron Pembalasan supir truk Nanti gimana Oh iya Pembak Iya juga Bener juga ya Iya ya Jadi kemana Mbak supir truknya Tapi itu cerita beneran Tahu nggak Itu cerita sebenarnya Atau cerita bohong Saya nggak tahu ya Itu benar atau enggak Yang jelas sih memang Itu cerita legenda rakyat Cita legenda rakyat Jadi legenda yang memang Ada yang bilang sih Ada yang bilang itu benar Karena itu supir truknya Keluarganya sih masih ada Katanya tinggai daerah Mampang Katanya ada fotonya juga Ada apa aja juga Ya oke Tapi si neto Si manis jembatan Nancol ini lucu Karena pemainnya pada saat itu Ada dua Sampai sekarang masih takut Iya Kok ada Ada binang tamunya Kita tanya-tanya dong Binang tamunya Itu buatan dulu dong Buat dia Tapi yang mau ditanya begini Ini kan Ini kan sebenarnya Memainkan sebuah Karakter Setan ya Hantu gitu ya Ini awalnya Anda kenapa mau Hantu loh coba Kenapa saya mau Pada saat itu Memang belum ada sinetron Yang bertemakan horor Belum ada sinetron Bertemakan horor Belum ada sama sekali Pada saat itu Itu tahun kejadian itu Tahun 91-92 ya 91-92 Iya Dan saya ingat banget Saya waktu disodori naskahnya Saya sempat yang Mikir berapa kali sih Untuk memutuskan Bahwa saya mau gitu Tapi setelah saya lihat Ceritanya memang bagus Dan itu Legenda rakyat ya Jadi saya akhirnya Mau menerima tawaran itu Justru kalau Legenda rakyat kan Serem ya mbak Harusnya Iya tapi kan Ceritanya tuh bagus sekali Gitu Mbak Dianya Aku tanya Tapi lihatnya kemas jadi aja Oke Kamu tanya Tanya Boleh ya Tapi sebenarnya Kisah urban legendnya Mariam si manis Jembatan Ancol itu Mbak Dian tau 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 banget Ceritanya tau Ini diserem loh Setan tuh bisa di belakang loh Oh iya Mbak Dian lihat aja deh Nggak apa-apa Mama Ceritanya ada kasus pemerkosaan Kasus pemerkosaan Dan si mayat wanita ini Dibuang di jembatan Ancol Kalau urban legend tuh nyata gak sih sebenarnya Kalau urban legend itu Itu legenda yang urban Iya Yang nyata berarti Kisah nyata Nggak itu hanya legenda Tapi urban Oh Anda gak ngerti kan Nggak Saya juga gak ngerti Makanya saya ngomongnya begitu Jadi ceritanya seorang wanita ini Diperkosa Lalu dibuang di jembatan Ancol Mama Mama Ada apa sih Kok ada kaki dari sana Ada 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 Sumpah Mabuk nih Bener Aku diri aja Aku diri aja Kita mau nangis Bintang tamu Masa sih Iya Serius Iya Kita berdua Baik Kita lihat Saya disini Iya Di sana Gino Ya ampun Kalau cakep Gini Kita berani Bener Ayo 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 Jemput Ayo 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 Astagfirullahaladzim 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 Ya Allah Setan kerawang mati di Bekasi Jauh amat pak Dari kerawang ke Bekasi Matinya di Bekasi Dibuangnya di Kerawang Kan udah Kan udah paling bagus Tadi kata mau buka aja Serem Tadi kata mau buka seram Tadi aku pengen buka seram Dia bilang mau buka seram Tapi begitu abis lihat titik Ayo coba coba Hitam putih Nuh kasih musik seram Selamat datang di hitam putih Selamat datang di hitam putih Selamat malam Serem ya Tidak cerita 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 Tentang cerita Misalnya malam hari ini Malam hari ini Kita Lampunya turun Tidakkan maunya serem Katanya Lampunya tinggi aja Gede aja gitu Maksudnya Om degi aja deh Malam hari ini Kita akan membahas Malam hari ini Kita akan membahas Tentang Kamu ngapain Aku jaga jarak Kita akan